Asus narkoba tahanan melarikan diri Polda Sumut, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Inspektur Boy Rafli Amar tersangka melarikan diri dari 11 tahanan itu karena kelalaian dari petugas jaga sampai saat ini. Sudah ada dua petugas jaga yang diperiksa secara intensif oleh Dewan Profesi dan Keamanan, Propam, Polda Sumatera Utara. Mereka lalai, dalam hal ini tidak hati-hati dalam mengamankan lipatan. Sehingga mereka, tahanan, gratis untuk memotong kunci-kunci kategori lalai, kata Boy di Mabes Polri Kompleks, Jakarta. Selasa tanggal 14 bulan 6 tahun 2016, kapan hasil pemeriksaan dua penjaga terbukti ada tindakan lalai? Boy menegaskan hal itu akan memberikan sanksi tegas, bisa diturunkan. Boy menegaskan, sebelumnya, 11 tahanan dari Direktorat Sumatera Utara Narkoba Polres Investigasi melarikan diri. Diduga, para tahanan melarikan diri setelah menggergaji gembok cantolan saat mereka melarikan diri. Pintu tahanan diduga juga tidak terawat.